Bagi kami, beliau adalah seorang legenda. Assalamualaikum. Alhamdulillah dan bahagia pada sore hari ini bisa diterima oleh Bang Haji Roma Irama. Bagi kami, beliau adalah seorang legenda. Beliau menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Membawakan pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kemanusiaan lewat musik dangdut yang telah membawa musik dangdut mendunia. Jadi Bang Haji Roma Irama ini bukan sekedar artis dangdut domestik yang disukai domestik, tapi berhasil membawa Indonesia ke gelanggang dunia. Karena itu kami melihat, ini ada tulisan di dalam tadi, A superstar with a message. Jadi bukan hanya superstar, tapi superstar yang membawa pesan. Perhatikan, semua sair-sair itu sair-sair yang penuh makna, penuh pesan. Bukan sekedar sair yang indah, tapi juga sair yang bermakna. Nah jadi, kami merasa bersyukur, kami dalam situasi di mana kami mendapatkan amanat, mengikuti kontestasi menjadi salah satu peserta, dan hadir ke sini untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan pesan, sekedar gilis memohon doa restunya. Dan sebatas doa restu, kami minta doanya, supaya kami bisa menjalankan amanat ini, yang insya Allah ingin menyuarakan apa yang beliau selama ini juga ungkapkan lewat sair-sairnya. Saya kalau lagi ke kampung-kampung sering tanya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu udah hafal semua, gak perlu pakai. Nah kita ingin, prinsip kami, membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Jangan sampai, hanya yang makmur makin makmur. Tapi yang belum makmur, tidak mengalami kemakmuran. Jadi perjuangan kami adalah perubahan untuk keadilan, dan sair-sair beliau adalah banyak sekali yang membawa pesan yang sama. Jadi tadi kami silaturahmi, dan bersyukur sekali dapat waktu, dapat nasihat, dapat pesan, yang insya Allah menjadi bekal bagi perjuangan kami ke depan. Tadi obolin soal kondisi industri musik di Indonesia saat ini juga gak sih? Kalau soal industri musik belum banyak yang dibahas tadi. Mungkin Bang Haji. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Ini saya berterima kasih bahwa Bung Anies Baswedan telah menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Markas Besar Soneta di Depok ini. Jadi memang dulu juga teman-teman dari Pak Prabowo, Bung Anies pernah kesini juga dalam rangka bersilaturahmi. Dan kali ini saya senang sekali Bung Anies kesini. Tadi saya bincang-bincang di ruangan bahwa saya katakan sama Bung Anies bahwa kita harus ubah mindset masyarakat tentang pemilu ini. Jangan lagi ada mindset pemilu ini sebuah pertarungan. Bahkan jangan juga ada persaingan. Tapi kita ubah menjadi perlombaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman berlomba-lombahlah dalam berbuat baik. Kontestasi ini kita gunakan untuk berlomba untuk memperbaiki bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kontestasi ini kita selalu harus mengedepankan. Watawasawbil haq. Watawasawbis sabar. Saling menasihati lah tentang kebenaran. Saling menasihati tentang kebenaran. Dan saling menasihati tentang kesabaran. Dan yang terakhir, selama ini slogan-slogan pemilu damai. Pemilu aman. Ini harus bisa kita realisasikan. Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. Untuk mencapai pemilu damai ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui. Yang pertama, bahwa agar seluruh komponen bangsa itu secara komited untuk melaksanakan empat pilar kebangsaan. Yang pertama, konsisten untuk mengamalkan, melaksanakan Pancasila. Yang kedua, konsisten melaksanakan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, konsisten memujudkan Bineka Tunggal Ika. Dan yang keempat, memujudkan, mempertahankan NKRI harga mati. Ini bukan hanya slogan. Pemilu ini adalah momentum untuk seluruh anak bangsa untuk berkontemplasi. Apakah selama ini aku Pancasila ini slogan saja? Apakah selama ini Pancasila hanya belum terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, 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 seandainya Pancasila kita implementasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, bermasyarakat, core Pancasila adalah apa, core-nya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau Ketuhanan Yang Maha Esa ini diamal oleh seluruh anak bangsa sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kemahusiaan yang adil dan beradab akan terwujud. Maka persatuan Indonesia akan terwujud. Maka goalnya adalah kesejahteraan rakyat untuk seluruh masing Indonesia juga akan terwujud. Jadi mulai saat ini saya rasa kita harus berubah mindset kita. Jangan pemilu merupakan sebuah pertarungan, tapi perlombaan bahwa semua untuk kebaikan Indonesia. Dengan demikian insyaAllah pemilu damai akan bisa kita raih secara nyata. Jangan ada lagi pemilu seperti yang kemarin. Ada bangsa kita terbelah, umat terpecah. Nah ini na'udhu billah jangan terjadi lagi. Kalau pemilu hanya untuk memperpecah, membelah bangsa, mempecah umat, nggak usah ada pemilu deh. Betul nggak? Itulah kira-kira yang harus kita terus edukasi bangsa ini agar menjadikan pemilu sebagai perlombaan untuk berbuat baik. Demikian harapan saya dan barangkali Ya bukan memang udah maju. yang mendukung, Pak. Menginginkan ada perubahan mungkin, Pak. Lirik-lirik Bang Aji banyak pesan moral dan etika. Bang Aji kalau melihat moral dan etika bangsa saat ini seperti apa, Bang Aji? Saya rasa bangsa Indonesia terjahat. Sudah cerdas. Mereka tahu yang mana yang pantas. Mereka tahu yang mana yang membeli kriteria sidik, tablik, amanah, apa-apa. Semua rakyat sudah melihat itu. Oleh karena itu harapan kita, harapan bangsa tentunya, memilih presiden betul-betul punya kapasitas yang bisa sesuai dengan harapan undang-undang kita, konstitusi kita. Itu memakmurkan bangsa. Saya rasa kalau kempen-kempen seperti ini itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi yang pastinya ingin saya katakan, semua rakyat Indonesia sudah mengerti siapa yang harus mereka pilih untuk kejayaan Indonesia. Kenapa? Kan panis orang di sini. Kenapa? Wow, dari dulu sudah ada. insya Allah nanti akan ada satu momentum ya. Sedangkan satu momentum mungkin follow up dari pertemuan ini. Dan pasti tadi harapan saya bahwa Anies Baswedan bisa mempersatukan bangsa dalam rangka kejayaan Indonesia. kalau gitu izinkan saya berdoa boleh Pak Amin? Sebelum doa saya cerita sedikit. Nanti boleh doa. Saya menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Pak Haji Roma tapi juga disana dengan pimpinan Fahmi Tamami Kemudian dengan Kemudian Forsa lalu dengan Forsa dan juga dengan Pamdi ini Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Jadi tadi bertemu bersama-sama Artinya ada upaya menangkul penikmat janggut tanah air. Udahlah pokoknya kita jalan bareng-bareng. Sekarang saya mau doa dah silahkan. Pak Anies tadi kan ada soal lanjutkan pertemuan ini apa? Benar-benar mau tempatnya akbar apakah nanti Pak Haji Roma apakah kita tunggu tanggal mainnya. Pak dari kan sehir-sehirnya banyak yang bermakna dari Pak Anies sendiri yang paling kena yang mana? Saya bilangkan tadi membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena berasal dari pesan kita harus menghadirkan rasa keadilan dan tidak memusuhi siapapun. Jadi yang sudah besar tidak usah dimusuhi. Yang sudah besar tidak usah dikecilkan. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Pak Anies dengar lagu Bang Roma ya? Iya dong dari kecil. Nanti nanti udah mau doa tadi. saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya. Kompas TV Kompas TV